Pertemuan di Kota Raja Jilip 4 Bab Ii Tangan berdarah 4. Memasuki alam baka Cahaya rembulan sangat redup, remang-remang dan terasa agak gelap Dari balik cahaya yang redup bagai berada dalam ala rebaka itu tiba-tiba terdengar tangisan seorang wanita Suaranya lirih, sedih dan memilukan hati Koma cahaya rembulan mulai redup, malam semakin kelam Dalam alam baka yang gelap, tiada cahaya seng surya, tiada sinar rembulan Hanya roh-roh halus yang gentayangan Suara itu muncul dari balik sebuah bangunan, mengalun di atas sungai kecil, menyelinap kebalik hutan lebat dan menggema tiada hentinya Di tengah hutan itu terdapat sebuah api unggun dengan api yang berkobar besar Di sekeliling api unggun duduk tiga orang, tiga orang lelaki bercambang berwajah menyeramkan Tiga ekor kuda dibiarkan lepas di tepi pepohonan sambil mengebaskan ekornya seakan sedang mengebas lalat-lalat yang terbang mengelilingi tubuhnya Dari ketiga orang lelaki kekar itu, seorang sedang memanggang daging di atas api unggun itu Bila dilihat busur serta anak panah yang tergantung di punggungnya, jelas daging yang sedang mereka panggang adalah hasil buruannya Orang kedua sedang menikmati sekerat daging yang telah matang dengan penuh kenikmatan Sementara orang ketiga hanya menggendong tangan sambil berbaring menengadah ke langit seakan ada yang sedang dipikirkan Langit dan bumi serasa bungkam Selain kobaran api unggun, hanya suara alunan sedih yang membelah angkasa Lelaki kekar yang sedang menikmati daging panggang itu mulai berkerut kening Dan akhirnya sambil meludah ia mengumpat penuh kegusaran, maknya, sialan Pengah malam buta begini masih saja meringkik macam tangisan setan Kalau sampai tertangkap, HMM, pasti akan ku tiduri sepuasnya Lelaki yang sedang memanggang daging segera menimpali, yang aneh justru terletak pada tangisan serta orangnya Tangisan terdengar jelas, kenapa orangnya tak nampak? Tadi aku sempat mengelilingi hutan ini sampai 7-8 kali Jangankan orangnya, bayangan setan pun tidak nampak Padahal suara tangisannya masih jelas terdengar Aneh, benar-benar aneh Mendadak Plaakak dia menampar wajah sendiri Losam teriak lelaki yang sedang makan daging itu kaget Kenapa kau menampar dirimu sendiri? Sudah lama tak pernah dibelai, apa sekarang badanmu mulai gatal-gatal? Maknya 4 lelaki yang memanggang daging sambil tertawa Aku sedang menggampar lalat Sialan benar, masa dalam wilayah 7-80 li di sekitar sini terdapat begitu banyak lalat Lelaki yang sedang makan daging panggang itu termenung beberapa saat dengan mulut membungkam Mendadak ujarnya lagi, hei loji, kenapa kau bungkam melulu malam ini? Kentut sedikit atau gimana? Aku sedang memikirkan sesuatu kata lelaki yang berbaring itu Ide sialan apa lagi yang sedang kau pikirkan? Coba liat tampangmu, senang tidak? Murung juga tidak? To aku, malam ini kita perlu melakukan jual-beli atau tidak tanya lelaki yang berbaring itu sambil melompat bangun Jual-beli apalagi sahut lelaki yang makan daging itu agak tertegun Dalam radias 7-80 li, jangankan orang punya duit, mau mencari sekor kerbau saja susahnya bukan main Jual-beli apa yang bisa kita lakukan? Ternyata ketiga orang lelaki kekar itu adalah Soat C. S. M. O. K., tiga manusia bengis dari Soat C. Mereka tersohor sebagai perampok ulung di wilayah itu Lotoa adalah K. San Hu, si kapak pembuka bukit, Pao Leong, lo ji ialah Cui Kong Ki, siasat bandit, Pao Choa dan Loh Sam Won In Ciam, panah penembus awan, Pao Hao Ilmu silat ketiga orang itu sangat tangguh Sudah banyak jago silat dunia persilatan, para piausu maupun pengawal kerajaan yang tewas oleh siasat busuk Pao Choa, panah gelap Pao Hao serta kapak besi Pao Leong Terdengar Pao Choa berkata, To'ako, pernahkah kau mendengar orang bercerita tentang perkampungan hantu yang ada di sekitar sini? Ya, pernah ku dengar tentang perkampungan hantu itu, selapa Pao Hao cepat Konon pemilik perkampungan itu kaya raya, dia paling suka mengumpulkan intan permata dan mutu menikam Konon To'ako K. Chu Leng Lian Huan pernah menderita kerugian besar di tangannya Orang menyebutnya Siang Kiang Teet Jin, manusia nomor wahid di Siang Kiang Memangnya, dengan kekuatan kita bertiga, kita berani mengincar kekayaan perkampungan Yeuleng San Cheng To'ako, perkampungan hantu sekarang sudah berganti nama jadi perkampungan alembaka Selapa Pao Choa tiba-tiba sambil tertawa Kenapa bisa jadi begitu tanya Pao Leng Keheranan Konon perkampungan hantu sudah tertimpa musibah yang sangat mengerikan Semua penghuninya tewas terbantai, tak seorang pun berhasil lolos dalam keadaan hidup Siapa yang telah melakukan pembantaian berdarah itu? Tak seorang pun yang tahu Konon semua mayat yang ditemukan dalam perkampungan itu tewas dengan Care yang menyeramkan Semuanya mati dengan mat mendelik dan gigi meringis Bukan saja darah mereka seakan sudah diisap orang, kondisi mayat pun hancur tak keruan Itulah sebabnya orang mengatakan bahwa perkampungan hantu sudah jadi tempat tinggal roh-roh gentayangan Maka kini orang menyebutnya perkampungan alembaka Tiba-tiba suara tangisan perempuan itu berhenti secara mendadak Kini yang terdengar hanya deru angin malam yang menggoncangkan api unggun Suasana amat hening dan menggidikan hati Dengan badan merinding karena seram, Pao Hau berbisik Jiko, kau jangan menakut-nakuti orang Siapa yang menakut-nakuti kau jawab Pao Choa sambil tertawa Dari mereka yang menggotong keluar mayat-mayat dari dalam perkampungan hantu Aku dengar barang mestika Yang ada di situ berantakan tak keruan Barang berharga berceceran di mana-mana tapi tak seorang pun berani menjamah Wah, kebetulan seru Pao Leong kegirangan Mumpung perkampungan itu kosong tanpa penghuni Kenapa kita tidak merambok saja harta kekayaan yang tercecer dalam perkampungan hantu itu To aku jangan terburu napsu, segera Pao Choa menggoyang tangan berulang kali Perkampungan hantu memang sedikit rada aneh Dalam setahun belakangan ini sudah banyak sekali saudara sealiran yang mencoba mengorek rejeki di situ Bahkan paling tidak ada dua puluhan orang Tapi anehnya, begitu memasuki perkampungan itu, mereka seperti lenyap begitu saja Sama sekali tak terdengar kabar beritanya lagi Konon beberapa buah batok kepala mereka ada yang ditemukan di belakang bukit Ada juga yang dadanya dibelah dan jantungnya dicombot keluar Ada pula yang ditenggorokannya terdapat bekas gigitan Tampaknya mati kehabisan darah karena diisap seseorang Ketika bicara sampai di situ, kebetulan ada angin dingin berhembus lewat Tak kuasa lagi dia bersin beberapa kali Pao Leong segera tertawa dingin JT, sejak kapan kau percaya tahayul? Mau setan mau manusia, yang penting setan pemilik perkampungan telah mampus HMMM Semisal benar-benar ada setannya, biar kawanan setan itu mencicipi ketajaman kapaku Pao Choa tertawa Toa Ko hebat dan bernyali besar, tentu saja tidak takut menghadapi segala setan iblis Apalagi orang-orang yang selama ini memasuki perkampungan hantu memang terdiri dari kawanan pencolengker Atau kaum bandit yang menahan tiga bacokan kapak Toa Ko pun tak sanggup Bila kita tiga bersaudara turun tangan sendiri, tentu beda sekali keadaannya Cuma, biarpun begitu kita tetap mesti waspada, karena keandahan dalam perkampungan itu memang menakutkan Mungkin saja kawanan bandit yang lenyap dalam Perkampungan itu dimakan serigala atau diterkam harimau Tapi ada yang lebih aneh lagi Konon kawanan manusia yang pernah menggotong keluar tumpukan jenazah dari dalam perkampungan hantu itu Dalam waktu sebulan telah tewas semua dalam keadaan yang sangat aneh justru Karena banyaknya orang yang tewas secara misterius Perkampungan hantu berubah menjadi perkampungan setan gentayangan Bahkan penduduk yang tinggal di sekitar situ pun berbondong-bondong pindah rumah Jadi, kalau memang begitu, lebih baik kita tak usah merecoki perkampungan hantu Usul Pau Hau dengan nada gemetar Losam teriak Pau Leong Gusar Masa kau akan menyia Nyiakan intan permata yang berserakan di depan mata Jangan bikin malu kita semua To aku tak usah gusar Lekas Pau Hoa menghibur Semisal aku tak berani menyatroni tempat itu Tak nanti akan ku beberkan semua hal yang ku ketahui tentang perkampungan itu di hadapanmu Cuma, alangkah baiknya jika kita melangkah lebih hati-hati Hahaha, nah, begitu baru jitaku yang hebat Pak O Leong tertawa tergelak Biarpun pemilik perkampungan hantu, Sik Ye U Beng Belum mampus, akan ku suruh dia mencicipi beberapa bacokan kapaku Cari kemenangan mungkin sulit, tapi untuk kabur rasanya tidak susah Losam, kau ikut tidak? Bila kalian berdua tetap mau berangkat, mana aku berani membangkang sahut Pau Hoa dengan wajah kecut HMMM, aku tahu kau tak berakalan menolak Ah ah ah, betul, loji Di mana letak perkampungan itu? Dekat sekali Itu Dekat hutan sebelah sana, kata Pau Hoa sambil menunding ke arah di hadapannya Bagus sekali seru Pau Leong sambil mengobat abitkan kapaknya Malam ini aku akan membacok setan Wes, 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 satu bacokan satu setan Hahaha, ayo kita segera berangkat Tiga orang dengan tiga ekor kuda segera bergerak cepat bagai terbang Tak selang berapa saat kemudian, mereka sudah tiba di luar hutan Dari balik rimbunya pepohonan, tampak sebuah bangunan yang besar berdiri di balik kegelapan Soat CSMOK segera saling bertukar pandang Kemudian sambil mencemplak kuda tunggangannya, mereka meneruskan perjalanan ke dalam hutan belantara Tak selang berapa saat kemudian, tibalah mereka di depan sebuah gedung yang amat besar dan luas Sayang gedung ini sudah lama terbengkalai sehingga mendatangkan suasana yang menyeramkan Mendadak suara nyanyian diiringi isak tangis itu terdengar kembali, bergema membelah keheningan malam Koma cahaya rembulan mulai redup, malam semakin kelam Di alam baka yang gelap, tiada cahaya seng surya, tiada sinar rembulan, hanya roh-roh halus yang gentayangan Pao Leong segera melompat turun dari kudanya sambil menghardik, bising amat suara tangisan itu Ayo, kita segera masuk ke dalam Waktu itu bulu kuduk Pao Hao sudah berdiri Nyanyian diiringi isak tangis perempuan itu benar-benar membuat hatinya bergidik Bisiknya agak gemetar, to aku, kau, kau benar-benar mau masuk ke situ? Begini saja, tiba-tiba Pao Coa menyelah To aku, biar Samte tetap tinggal di sini menjaga kuda kita Tidak lucu kalau kuda kita dicuri orang sementara kita masuk ke dalam perkampungan Apalagi kita memang butuh kuda tunggangan untuk mengangkut intan permata dan emas berlian yang berpeti-peti banyaknya itu Samte, jika aku dan to aku tak pernah muncul lagi dari sini Kau segera kabur sejauh-jauhnya dan selama hidup tak usah datang kemari lagi Sebab bila aku dan to aku pun tak sanggup menghadapi orang tersebut Biar kau ikut pergi juga paling hanya mengantar nyawa Pao Hao memang berharap tak usah ikut masuk ke dalam gedung yang tampak sepi tapi amat menyeramkan itu Segera sahutnya, baik, aku akan menanti to aku dan jiko di sini Lebih baik tingkatkan kewaspadaanmu pesan Pao Leong sambil tertawa dingin Lalu setelah menengok sekejap ke arah Pao Choa, dia mulai merambat naik ke atas tembok pekarangan Dinding pekarangan di sekeliling perkampungan hantu memang cukup tinggi, bahkan mencapai beberapa kaki Selain tinggi juga sangat kokoh Meskipun Soat Sese Moke memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, sulit bagi mereka untuk melewatinya hanya dalam sekali lompatan Setibanya di atas tembok pekarangan, Pao Leong dan Pao Choa mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Kemudian setelah memberi kode dan melompat turun, tak terdengar lagi suara apapun Pao Hao terpaksa menunggu dengan perasaan kebat-kebit Setiap kali angin dingin berhembus lewat yang membuat dedaunan bergesek menimbulkan suara aneh Dia selalu merasa bulu kuduknya berdiri Beberapa kali dia seperti merasa ada orang sedang meniupkan udara dingin di belakang tengkutnya Satu kentongan sudah lewat tanpa terasa, namun Pao Leong dan Pao Choa belum kelihatan juga batang hidungnya Suasana di dalam halaman perkampungan hantu tetap ening, sepi dan tak terdengar sedikit suara pun Berhubung dinding pekarangan sangat tinggi, Pao Hao tak mampu melihat kejadian yang sebenarnya di dalam halaman perkampungan itu Sambil memaksakan diri, kembali Pao Hao menunggu satu kentongan lebih Namun belum juga terdengar sedikit suara pun Seharusnya Pao Leong dan Pao Choa sedang mengobrak-abrik seluruh isi perkampungan itu Selama dua kentongan, sudah lebih dari cukup untuk merampok seluruh harta kekayaan yang berada di situ Seandainya Pao Leong dan Pao Choa telah berjumpa dengan musuh tangguh, semestinya ada suara kegaduhan Pikir-punya pikir, Pao Hao merasa gelagat semakin tak beres Bisikan Pao Choa yang menyuruh dia kabur duluan kembali mendengung di telinganya Tapi bagaimanapun dia termasuk seorang lelaki yang setia kawan Terbayang bagaimana selama ini mereka bertiga selalu malang melintang bersama dalam dunia persilatan Jika kedua saudaranya benar-benar kena musibah, apa artinya dah melanjutkan hidup seorang diri? Setelah berpikir lagi, akhirnya sambil mengertak gigi dia mencabut busur dan wasanak panah dibidikan ke ujung tembok pekarangan Pada ekor anak panah itu terikat seutas tali yang panjang Dengan berpegangan pada tali itu, Pao Hao segera merangkak naik ke atas tembok pekarangan Kemudian melompat turun di balik tembok halaman perkampungan itu Siapa tahu baru saja kakinya menginjak permukaan halaman perkampungan Jeritan ngeri yang menyayat hati segera berkumandang dari mulutnya Jeritan sakit bercampur perasaan takut yang luar biasa Ketika jeritan itu sirap, suasana pun kembali hening Tak terdengar suara lagi Perkampungan hantu seakan dicekam dalam suasana hening yang luar biasa Tak nampak ada manusia yang masuk ke situ, tak ada pula yang keluar dari sana Tak selang lama kemudian, dari belakang bukit sana terdengar suara lolongan serigala yang panjang dan ramai Perkampungan hantu atau perkampungan alam baka, tetap berdiri angker di balik kegelapan malam Kecuali bayangan yang terbias di permukaan tanah, tak terdengar suara apapun Sejak hari itu tak pernah ada orang yang berjumpa lagi dengan Soat C. Samoke, tiga manusia buas dari Soat C Tali yang tertinggal di dinding pekarangan serta anak panah yang menancap di ujung tembok masih tertinggal untuk selamanya di situ Ketika diterpah hujan dan sinar matahari Lambat laun lumut hijau mulai tumbuh dan menyilimuti seluruh permukaan tali Ujung anak panah pun berkarat Cahaya matahari di pagi hari yang cerah memancar masuk melalui selas-sela daun dan ranting pohon yang rindang Ketika menyorot di atas tubuh, seketika mendatangkan perasaan hangat yang amat segar dan nyaman Suasana dalam hutan sangat lembab, embon pagi membasai seluruh permukaan tanah, membasai rumput tanan hijau, membasai pula ranting dan dedaunan Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda berkumandang datang Suara lari kuda yang sangat cepat dan ramai, dalam waktu singkat kuda-kuda itu sudah melewati hutan, keluar dari balik pepohonan dan mendadak berhenti di sana Rombongan itu terdiri dari 4 orang dengan 4 ekor kuda Biarpun secara tiba-tiba mereka menghentikan lari seng kuda, keempat ekor kuda itu tidak menjadi panik dan kaget Hal ini menunjukkan bahwa keempat penunggangnya memiliki kemampuan yang hebat dan tenaga yang besar Begitu kuda berhenti, 4 orang padri muda yang kekar segera melompat turun dari atas pelana Jubah mereka yang lebar menderu-deru ketika tertimpa angin Meski mereka memiliki perawakan tubuh yang kekar dan besar, namun sewaktu melompat turun dari kudanya, sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun Keempat orang padri itu berhenti persis di depan pintu gerbang perkampungan hantu Baru saja mereka memeriksa sekeliling tempat itu, tiba-tiba dari balik hutan terdengar seorang tertawa nyaring Disusul kemudian orang itu berseru lantang, ternyata liong, hau, pau dan pah empat orang padri sakti dari ruang tatmuan siaulim si memang bukan nama kosong belaka Menyusul seruan lantang itu, tampak seorang kakek berambut putih yang membawa sebuah tongkat berjalan mendekat Meski usia orang itu sudah tua, namun sepasang matanya memancarkan sinar tajam Tongkat dalam genggamannya juga paling tidak berbobot 4.50 Kati Namun dalam genggaman kakek itu nampak enteng sekali Di samping kakek berambut putih itu berdiri dua orang lelaki Yang seorang berusia 4.50an tahun, beralis panjang berjenggot hitam, wajahnya gagah dan lurus Sedang yang lain berusia 20-an tahun, berdandan bagai sastrawan dan amat halus tindak tanduknya Ketika melihat kemunculan kakek berambut putih itu, serentak keempat orang padri itu merangkap tangannya di depan dada memberi hormat Omitohut Siaoceng sekalian datang agak terlambat Mohon Angsicu jangan marah Kakek berambut putih itu tertawa Sahutnya, kali ini Lohu yang mengundang para jago dari Siaolin P dan Butong P untuk memberikan bantuannya Sudah barang tentu harus datang duluan untuk melakukan penyambutan Lohu sangat berterima kasih karena kalian berempat mau menempuh perjalanan jauh untuk datang membantu Oh ya, benar Kakek itu segera menuding ke arah lelaki setengah umur itu sambil memperkenalkan Dia adalah Sipkot Tuihun Jiu, tangan sakti pengejar Sukma, Kok Cikeng Sedang yang itu Siaohai Tuihun, senyuman pembetot Sukma, Yeubun Siu, Yeubun Haksu Lohu rasa kalian sudah saling bertemu bukan? Para padri Siaolin B itu jarang terjun ke dalam dunia persilatan Tentu saja mereka belum pernah bersuah dengan kedua orang ini Biarpun begitu, mereka pernah mendengar jika di wilayah Holam terdapat seorang Syu Chai yang menguasai ilmu bun maupun bu Orang ini gemar sekali mengumpulkan cerita dongeng rakyat yang kemudian ditulisnya menjadi buku Tampaknya orang yang dimaksud tak lain adalah haksu di hadapan mereka ini, si senyuman pembetot Sukma Yeubun Siu Sementara yang seorang lagi konon merupakan seorang laguan yang beratak keras, bernama Kok Cikeng dan menguasai sepuluh macam ilmu silat Muridnya ada sepuluh orang, masing-masing mewarisi satu macam kepandainya Namanya amat tersohor di dunia persilatan dan sangat dihormati orang Tau kalau dua orang yang berada di hadapannya sangat ternama, walaupun keempat padri itu selalu memandang tinggi diri sendiri, tak urung mereka memberi hormat juga dalam-dalam Dengan ketus Kok Cikeng mengangguk, ujarnya, tujuan kedatanganku berbeda dengan tujuan kalian Aku datang ke rumah setan ini karena ingin mencari ketiga orang murid murtadku untuk dihukum mati Jadi kita tak perlu saling berkenalan atau berhubungan Bila kalian enggan masuk, biar aku masuk duluan Sebaliknya Ye U Bun Siu balas menjura dalam-dalam Setelah itu baru katanya kepada Kok Cikeng sambil tertawa Perkataan saudara Kok keliru besar Kau mesti tahu, dalam perkampungan hantu secara beruntun telah terjadi beberapa kasus pembunuhan yang sangat aneh 23 orang anggota keluarga Sik Ye U Beng telah mati secara misterius Disusul kemudian kematian yang tak jelas dari sekawanan orang yang berkunjung ke perkampungan ini Atau berniat mencuri barang mestika di sini Kebetulan Chai He sedang menulis buku Chong He Siu Pit Liok dan membutuhkan banyak bahan dan data Ketika melihat ada begitu banyak orang yang memasuki perkampungan hantu tertimpa bencana kematian yang tak jelas Chai He pun tidak berani masuk ke perkampungan itu secara sembarangan Saudara Kok, jika kau terburu napsu dan bertindak secara gegabah, apakah bukan sangat berbahaya? Lebih baik kita menunggu sampai kehadiran Butong Semcu, kemudian kita masuk secara beramai-ramai Sehingga bila bertemu musuh tangguh, kita bisa menanggulanginya bersama-sama Watak Kok Cikeng memang keras, kasar dan berangasan Dia mempunyai 10 orang murid, diantaranya murid ke-7, ke-8 dan ke-9 adalah 3 bersaudara yang mempelajari ilmu kapak pembelah bukit, ruyung rantai, merah serta panah penembusawan Di luar tahu gurunya, secara diam-diam ketiga orang ini banyak melakukan kejahatan sehingga merusak nama baik Kok Cikeng Sebagai orang berwatak keras dan tegas tindak tanduknya, tentu saja Kok Cikeng tak bisa membiarkan Soat Sese Moke berbuat semena meni di dunia persilatan Maka dia pun memerintah untuk menangkap dan membunuh mereka bertiga Siapa tahu berita penangkapan ini bocor Soat Sese Moke pun tergopoh-gopoh melarikan diri Di sepanjang jalan mereka banyak membunuh, merampok dan memperkosa perempuan baik-baik Dalam gusarnya, Kok Cikeng dan ketujuh murid lainnya memperketat pengejaran mereka Akhirnya mereka mendapat kabar ketiga murid murtadnya telah kabur ke wilayah Siang Kiang Satu bulan berselang, ada orang melaporkan telah menemukan sebatang anak panah dan seutas tali yang tergantung di atas dinding pekarangan perkampungan hantu Kok Cikeng tahu anak panah dan tali ini merupakan pemberiannya, maka dia pun berangkat ke perkampungan itu untuk mencari kabar Seandainya Soat Sese Moke sudah tewas, dia akan menyudahi persoalan sampai di situ Tapi jika masih hidup, maka dia akan membantai mereka dengan tangannya sendiri Di perjalanan secara kebetulan ia berjumpa dengan Ye U Bun Siu Ketika Hak Su ini mendapat tahu kalau perkampungan hantu ada setannya, dan ia tahu Kok Cikeng hendak menuju ke sana untuk menghukum mati murid-murid murtadnya Maka Ye U Bun Siu pun mengintil di belakang dan ingin menyaksikan apa yang telah terjadi di situ Ketika tiba di pintu gerbang perkampungan hantu, mereka berjumpa lagi dengan Tiko Ai, si tongkat besi, Ang Su Sian Seng Kakek berambut putih itu pun khusus datang untuk menyambangi perkampungan hantu Ang Su Sian Seng minta kepada Ye U Bun Siu dan Kok Cikeng agar menanti kedatangan para jago Siaolin Pei dan Butong Pei terlebih dulu Sebelum bersama-sama menyatroni perkampungan itu Maka Ye U Bun Siu pun menuruti permintaan itu, sedang Kok Cikeng, meski berangasan dan kasar, namun takut Ang Su Sian Seng kehilangan muka Terpaksa dia pun harus menyabarkan diri untuk menunggu Perlu diketahui, Tiko Ai, si tongkat besi, Ang Su Sian Seng bukan saja sangat tangguh ilmu silatnya Dia pun seorang yang jujur, setia kawan dan dikenal sebagai seorang pendekar sejati Sewaktu berada di Ho Asan, secara kebetulan ia pernah berjumpa dengan para Chiang Bun Jin tujuh partai besar Bahkan dengan Cong Piao Tau dari perusahaan ekspedisi Hang Im Piao Kiok yang dikenal orang sebagai Bulim Tiet Jin, manusia nomor satu dunia persilatan Tian Hi Tietu, golok nomor wahid, di kolong langit, Kyoto Akuan Tu, sembilan golok Wan Tu, Liong Pong Xiao Ia punya hubungan persahabatan yang sangat akrab Karena itu semua jago kalangan Hek Chiu maupun Pek Tu selalu menaruh 40% rasa hormat dan 40% rasa segan terhadap orang tua ini Ada pun maksudnya mencegah Kok Cikeng memasuki perkampungan hantu seorang diri sebenarnya hanya terdorong oleh niat baiknya saja Bila pihak musuh benar-benar mampu membantai pemilik perkampungan hantu Sik Ye U Beng sekeluarga Maka bila Kok Cikeng masuk ke perkampungan itu seorang diri, jelas keselamatan jiwannya akan sangat terancam Kali ini Ang Susian Seng datang ke perkampungan hantu terutama karena ia pernah bersahabat dengan Sik Ye U Beng, pemilik perkampungan itu Ketika mengetahui nasibnya kini menjadi tanda tanya besar, maka ia khusus datang untuk melihat keadaan Tapi sebagai seorang jagoan yang selalu bertindak sangat hati-hati, dia tak ingin berkunjung secara gegabah Maka diun, danglah para jago tangguh Xiao Lim Pei serta Bu Tong Pei untuk bersama-sama melakukan penyelidikan Sembilan tahun berselang, ketika para Chiang Bunjin dari tujuh partai besar sedang berkumpul di puncak Hoasan Mereka telah minum air dari metu air yang beracun Ketika ketua dari tujuh partai sedang sibuk menyalurkan tenaga dalamnya untuk mendesak keluar pengaruh racun dari tubuh mereka Para penjahat dari partai Hiat I Pei, partai baju berdarah, memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan bokongan Kebetulan waktu itu Ang Su Sian Seng sedang melewati puncak gunung itu Berkat uluran tangannya, para ketua dari tujuh partai besar berhasil lolos dari kematian Sebagai tonggak dunia persilatan, Xiao Lim Pei serta Bu Tong Pei disegani dan dihormati umat persilatan Peristiwa pembunuhan di perkampungan hantu bukan saja telah mengegerkan para opas pengadilan, namun juga mengejutkan partai-partai besar Maka sewaktu Ang Su mengajukan permohonan minta bala bantuan, pihak Xiao Lim Pei segera mengutus para padri sakti ruang tatmuan yakni padri liong, hau, pau dan pa untuk memberikan bantuan Sementara itu, pihak Bu Tong Pei mengutus Bu Tong Sam Chu untuk datang ke Xiang Qiang Pada saat itulah mendadak terdengar derap kaki kuda berkumandang tiba dari kejauhan, disusul kemudian muncul tiga orang tosu setengah umur berbaju putih Ti Ko Ai Ang Su segera tertawa tergelak sambil menyapa, apakah Bu Tong Sam Chu yang datang? Tiga orang tosu itu sering tak melompat turun dari kudanya, berjalan mendekat, menjura dan menyahut, Bu Tong Sam Chu menjumpai Ang Sian Seng Bagus, seru Ang Su manggut-manggut, sekarang kita dapat segera memasuki perkampungan hantu Terlepas setan iblis bangsa apa yang menghuni perkampungan itu, aku rasa kita bersepuluh sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya Diiringi gelak tawa yang amat nyaring, dia segera memasuki pintu gerbang perkampungan itu terlebih dulu Empat padri sakti dari Siolin, tiga tosu dari Butong ditambah Kok Cikeng dan Ye U Bun Siu serta Ang Su sendiri segera beriring memasuki perkampungan itu Suasana di dalam perkampungan hantu sangat hening, sepita terdengar suara sedikitpun Tiba-tiba dari balik gedung perkampungan yang paling dalam berkumandang suara jeritan manusia Teriakan kaget, lolongan seram, rintih kesakitan bergema silih berganti Tampaknya kesepuluh orang jago tangguh dari dunia persilatan itu sudah bertemu musuh tangguh Tapi anehnya, biarpun musuh amat hebat, tidak seharusnya kesepuluh orang jago yang sangat hebat itu mengeluarkan jeritan panik yang begitu menyayat hati Ketika jeritan mengerikan sudah lewat, suasana kembali pulih dalam keheningan dan kesepian yang luar biasa Mendadak terdengar lagi jeritan untuk kedua kalinya Kali ini suara itu berkumandang dari halaman tengah perkampungan Tampaknya dalam perjalanan mundur dari tempat itu, kembali kawanan jago itu menjumpai peristiwa tragis Ketika jeritan berkumandang, kembali suasana menjadi hening tapi lagi-lagi teriakan seram bergema dari tepi Tembok pekarangan perkampungan Tampaknya sewaktu tiba di sisi dinding pekarangan, kembali kawanan jago itu menghadapi teror untuk kesekian kalinya Belam pintu gerbang perkampungan hantu dihajar orang hingga terpentang lebar Seseorang dengan rambut kacau, pakaian compang camping penuh berlepotan darah, meta memancarkan cahaya merah, menerjang keluar bagai orang kalap Kesepuluh jari tangannya mulai batas ruas tulang kedua telah dipatahkan orang Bukan saja tulangnya telah hancur, kulit dan dagingnya merekah, darah segar bercucuran Dia tak lain adalah Yeubun Siu Padahal di hari biasa si senyuman pembetot Suknai Yeubun Siu adalah seorang jago yang sangat tenang dan pandai mengendalikan diri Tapi sekarang keadaannya tak berbeda dengan orang kalap Dia berlari sekuatnya, berusaha meninggalkan perkampungan hantu itu secepatnya Di atas jidatnya lamat-lamat terlihat dua buah bekas gigitan yang dalam Sembari berlari kalap, dia menjerit-jerit bagai orang gila Setan, setan Mati aku Lepaskan aku Oh tenaga dalamku Setan, kitab pusaka liong lengpit kip Setan Sampai jumpa di video selanjutnya